Kota Batu Raja terletak di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan Kota yang pernah mendapat piala Adipura ini ternyata tidak lepas dari permasalahan sampah Kali ini saya akan membahas permasalahan sampah yang ada di Sungai Ogan Sungai Ogan sendiri terletak di bawah ikon Kota Batu Raja Kali ini saya akan mengajak kalian lebih dekat dengan Sungai Ogan Yang dimana posisi saya saat ini adalah di sekitar ikon Kota Batu Raja Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Kelot29 dan Empadri Atuan Nah jadi kami kali ini mau mereview dan mau membuat vlog di Sungai Ogan ini Dulu saya pernah membuat video di sini untuk Empadri Mungkin baru sekali ini mas ya? Iya baru sekali ini Nah jadi kita mau berjalan-jalan di sini Oke terus ikuti video kami Kita lanjut Sebenarnya Sungai Ogan ini masih sangat bersih dan sangat cantik sekali Namun jika permasalahannya adalah pada sampah Maka secantik apapun Sungai Ogan Maka akan terlihat sangat kumuh dan jorok teman-teman Bahkan di sini masyarakat banyak sekali yang memanfaatkan Sungai Ogan Untuk beraktifitas seperti mencuci, mandi Dan juga ada yang menggunakan Sungai Ogan untuk menggosok gigi Oke kita langsung saja ke video dan ditemani oleh teman-teman saya Kalau akhir-akhir ini saya sering mandi di Sungai Ogan Dan Sungai Ogan terlihat sangat bersih sekali Namun kali ini saya mau mengajak kalian melihat sisi di balik Sungai Ogan Nah di sini bisa kita lihat ada banyak sekali sampah Sampah ini sebenarnya dihasilkan oleh masyarakat di sekitaran sungai teman-teman Jika terus menerus ditumpuki oleh sampah seperti ini Maka Sungai Ogan ini pasti akan tercemar teman-teman Nah jadi di sekitar saya membuat video ini Ada banyak sekali masyarakat yang menggunakan Sungai ini untuk mandi, mencuci Dan ada juga yang menggunakan Sungai Ogan ini untuk sikat gigi teman-teman Nah jadi sangat miris sekali Oke Saya akan mengajak kalian untuk melihat spot-spot yang sangat banyak sekali tumpukan sampah Namun sebelum kita lanjut ada baiknya kalian subscribe dulu video ini Dan kalian share Jika kalian memiliki pendapat silahkan kalian komen di bawah teman-teman Oke kita lanjut Oke guys ikuti perjalanan kami untuk melihat Sungai Ogan ini Gimana sampah-sampah yang banyak berserahkan nih Sebenarnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah ini Oke guys jadi kali ini kita sudah berada di Sungai Ogan Bisa kita lihat Akan biasanya sering melihat video-video saya mandi di Sungai Ogan yang bersih-bersih Nah kali ini saya mengajak Akan melihat sisi lain dari Sungai Ogan yang bisa kita lihat kotor Kalau menurut Akang ini kan Gimana sampah-sampah ini dihasilkan dari mana kan Dari rumah masyarakat Kadang-kadang dari ini misalnya dari adu sungai kebaliknya ya Dia datang disini Oh dari bulu ke hilir kan Iya Jadi sampahnya pada ngumpul di Batu Raja ini dan bertumpuk masyarakat seperti ini Tapi untuk masyarakat jangan lupa ya Jangan buang sampah sebarang Buang sampah pada tempatnya Karena kebersihan itu adalah sebagian dari man bro Ingat bro Oke betul sekali kata Kempanci Sebenarnya sampah ini tinggal kita Kita yang bisa mengatasi Bagaimana pola pikir kita untuk membuang sampah pada tempatnya teman-teman Jadi sampah ini sebaiknya jangan kita buang di sungai Agar tidak menumpuk seperti ini dan mengganggu ekosistem di sungai Ogan ini Jadi jika sungai ini sudah kotor oleh sampah Maka 10 tahun ke depan bisa kita bayangkan Orang yang mandi di sekitar sana Pasti tidak ada lagi yang mandi jika tetap kotor seperti ini Bapak Ciri Menurut Akang Sampah-sampah seperti ini bisa kita lihat ada sampah-sampah dapur ini Ada banyak sekali sampah dapur Nah kan disini bisa kita lihat ada banyak sekali sampah-sampah dapur Menurut kaca mata Akang Gimana sih pola pikir masyarakat kita ini Sehingga masih banyak sekali yang membuang sampah ke sungai Kalau menurut saya sampah-sampah seperti sampah dari rumah ini Orang banyak membuangnya karena rumahnya dekat dengan sungai Jadi dia malas-malas untuk buang kotak sampah Dia banyak lepas ke sungai semuanya Jadi sampah yang dari rumah tangga pada berkumpul disini Seharusnya jangan dibuang ke sungai Jaga lingkungan di sekitar anda Jadi intinya untuk memudahkan pembuangan ke sungai Jadi masih belum ada Jadi pola pikir mereka masih belum Membuang sampah itu ke tempatnya Mungkin dari dulu mungkin udah kebiasaan ya Oke kan jadi kita berjalan-jalan lagi Ke sekitaran Aikon Kota Batu Raja Kita bawa kembalikan sampah-sampah apa saja yang kita temukan Gimana Ini kan Kita lihat ada banyak sekali sampah dan sudah menghijau Karena disini banyak sekali sampah-sampah Dapur seperti kangkung Seperti dan ada masih banyak lagi Nah disana ada masyarakat yang sedang mandi Kita akan coba mewawancarai dan meminta pendapat masyarakat yang sering beraktifitas di sungai ini Seperti mencuci, memandi dan lainnya Oke kita langsung saja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati adik orang sini ya kak baju bukan deh kak aku nak coba nanya kak karena tadi ku jingok dari kejauhan ya dari kejauhan mandi dengan anak-anak ini kalau kita jingok kondisi sungai ogan saat ini kak bisa kita jingok sebelah sana sampah atau sebelah sana sampah kak kak mana rasanya pas kita mandi kak aku kata, aku ada reaksi kak mana kak ini karena kita biasa kan kak kak terasa kak mungkin namanya baru mungkin terasa kak intrasong itu kan ya belintir-belintir merah-merah itu kan di kaki di kaki ini kan baru-baru ini lah mandi di sungai kan nah iya mungkin kita yang tua ini mungkin lah kepal kan iya dari mana lah ini gara-gara datang sampah-sampah plastik ini mungkin dari masyarakat cuma mincak batang-batang ini mungkin dari kaki sampah jadi yuk memang banyak yang kita jingok itu kaknya memang lah sudah dikemas dan isi dalamnya itu memang sampah-sampah dapur sampah-sampah dapur jadi sengaja dibuat ke sungai kalau sekalian mandi mungkin kan mungkin yang deket-deket rumah yang deket-deket sungai kan temak jadi jalan-jalan itu sampah kan oke 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 jadi kalau untuk selamo ini ada atk rr kalau itu kontas itu kita semua ini lah sebenarnya kalau menurut aku kan itu ekor menurut aku ini jauh nah dari ekor Tota Batur Hatu kira-kira kalau di meter dia cuma 500 meter kira-kira 500 meter nah segera sempurna ditanya kan untuk meninjau sampah-sampah ini kan apa solusi kedepannya untuk pembersihkan sampahnya apa masyarakat sudah pembentangan untuk membantu bersihkan seperti itu selesai apa tidak perlu sampah-sampah yang ada di sini ditulis di apa buat ikut sampah masih-masih jadi saat masyarakat tersadat dilarang membawa sampah sungai jadi bisa terjadi banjir sampahnya akan meluat dan turun langsung ke daratan tapi sebenarnya pemerintah sudah sudah ada ini sudah ada niat untuk membersihkan cuman di sini kalau kita lihat kesadaran masyarakat yang masih belum terbuka untuk membuang ke kotak sampah nah jadi tiap hari ini kita kalau cuci di sungai ini ya karena kalau kemarau mainnya kan kalau cuci mainnya mungkin pom nggak ngalir kan di hidup kan tapi kita kan sejak diputuskan dataran tinggi kan walaupun dia banjirnya normal juga banjirnya kadang-kadang kan di kan kadang-kadang mati tapi mungkin kan mungkin lah banyak yang masalah mungkin kan iyo jadi Sungai Ogan inilah yang jadi tempat gitu untuk rapi kita sama yang terdekat kan mungkin itulah kan masuk akal juga jadi kalau menurut aku kan ya kalau menurut aku alakan baiknya kalau teman-teman yang nonton video ini khususnya masyarakat Batu itu aja sadarlah dengan sungai gitu ini sadarlah janganlah kita buang sampah ke sungai kan masih ada banyak sebenarnya masyarakat yang memanfaatkan sungai ini untuk mandi dan menyuci kalau untuk minum tidak nggak dari pam itu lah ya walaupun tidak untuk minum tapi di sini masyarakat masih tergantung penuh ke sungai jadi mungkin Kampajri masih ada pertanyaan untuk masalah itu aja cukup tuh sebab topping semuanya udah diambil oleh mas oke jadi secara langsung ya secara langsung sudah saya limpar ke mas kelak sulat gua aja nah jadi itulah obrolan singkat obrolan santai kita bersama Kang Widodo jadi Kang Widodo ini tinggal di dekat sungai ini lah tidak jauh sebenarnya ya mungkin itulah pendapat Kang Widodo dengan sungai ini oke terima kasih sudah mengikuti obrolan kami kali ini kita akan lanjut ke menuju ikon tata batu raja apa saja nanti yang akan kita temukan kan ya akan kita temukan di sana atau sampah masyarakat lagi atau sampah kayu pohon lagi kan harusnya kita penasaran masih penasaran itu sepertinya masih menumpuk supaya kita jika kalian menonton ini lebih dekat dan lebih tidak bertanya-tanya ini ini settingan atau bukan ya ini makasih Kang oke halo 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 Mama ngasih sampai ini Ya, gimana kan untuk solusi ke depannya? Kalau untuk solusi, ya ini ya mungkin yang sudah kita bahas tadi, masyarakat harus berpikir kalau membuang sampah itu jangan ke sungai lagi. Jadi membuang sampah itu harus ke tong sampah. Berarti dari kesadaran masing-masing apa ya? Kalau untuk pemerintah sendiri, kalau menurut saya, sediakan tong sampah, sediakan mobil-mobil tong sampah. Jadi dengan sampah itu bisa dihantus secara maksimal. Jadi masyarakat tidak membawa sampah itu mungkin mengurangi sedikit banyak, mengurangi masyarakat di piknikan sampah di sungai bang. Menurut saya begitu. Oke, saya akan memberi imbawang untuk pada masyarakat. Jika Anda, saya dengan kota kelahiran Anda, atau menjaga kemesin kota, sungai Anda, jika kota ini kotor, mana? Apa mendapat orang lain kan? Ya, itulah hasil dari review saya dengan Pak Kelo92. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.